PENUH HIKMAT Akses menuju ke desa tersebut satu-satunya melalui jalur laut dan upacara ini yang pertama kalinya dilaksanakan di sebuah pulau. Seorang warga Labuan Beropa mengaku senang bisa mengikuti langsung upacara HUD ke-75 kemerdekaan RI sejak Indonesia Merdeka. Selama ini mereka hanya bisa menonton dari TV saja. Sejak berapa tahun ini Pak baru ada upacara ini Pak? Sebelum ke awalnya tidak ada sih selalunya di kecamatan. Apa yang harus selesai? Baru di desa ini, baru hari ini. Semingkat 75 tahunnya Indonesia Merdeka baru pertama kali. Perasannya bagaimana Pak ada upacara di desa ini Pak? Bangga juga, senang disini, baru terjadi pada tahun ini. Kepala Kantor Sabandar Otoritas Pelabuhan Kendari KSOP, Letkol Biniamin Ginting mengatakan setelah mengetahui warga Indonesia sama sekali belum pernah melaksanakan upacara 17 Agustus sehingga dirinya tergugah untuk melakukan upacara bersama di pulau ini. Seperti amanat tadi yang saya sampaikan, ya tentu ini adalah terbelakangnya. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa semenjak Indonesia Merdeka, ya 75 tahun Indonesia Merdeka disini belum pernah ada upacara. Itu hal yang paling pokok. Yang kedua adalah kita melihat sisi kehidupan masyarakat Pulau Beropa ini yang tidak bisa akses darat, kemudian akses laut juga terbatas. Dan mereka murni menghasilkan tergantung kepada hasil tangkap di laut, profesi sebagai nelayan. Itu yang mendasar kita hadir ke sini. Sehingga kita hadir untuk memberikan perhatian sekaligus berbagi pada masyarakat Pulau Beropa disini. Selain melaksanakan upacara, KSOP juga melakukan kegiatan sosial dengan pembagian paket sembako gratis bagi 270 keluarga yang bermungkim di Pulau Labuan Beropa yang terdampak COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari Konawe Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.